Lembah nirmala jilid 10. Chiang Sian Seng segera menghela nafas panjang. A-a-a-a-ai sungguh tak disangka gara-gara urusan pribadiku, Pian Po Chu kalian harus mengorbankan jiwanya secara percuma peristiwa ini sungguh membuat hatiku tak tentram, buru-buru Kim Ti Siap bertanya, Bolehkah aku bertanya kepada kalian, siapakah yang telah menyerahkan kotak mestika Hang Toh tersebut kepada Pian Po Chu kalian untuk diserahkan kepada Chiang Sian Seng? Kelima orang itu mengira pemuda kita adalah sanak atau mungkin murid Chiang Sian Seng. Mendengar pertanyaan tersebut, mereka segera menjawab dengan sejujurnya, dia adalah seorang jago kenamaan dari Kang Lam. Perkut Sien Kun, malaikat sakti tulang putih, setelah mengetahui bahwa Perkut Sien Kun adalah seorang yang mengirim kotak mestika Hang Toh Pian Po Chu dari tujuh provinsi di selatan, secara diam-diam dia pun menyusun rencana untuk membalaskan dendam bagi kematian Nyolong Hyong. Kembali dia bertanya, hebatkah ilmu silat yang dimiliki Perkut Sien Kun itu kelima orang itu segera tertawa. Berbicara dari wilayah Kang Lam, Perkut Sien Kun termasuk manusia nomor satu yang paling disegani orang, sampai di sini, mereka berlima pun segera berlutut di depan kuburan Pian Po Chu mereka dan berdoa dengan nada serius beristirahatlah Pian Po Chu dengan tenang. Selama Kian An Ngo Hyong masih hidup, dendam sakit hati kau orang tua pasti akan kami tuntut balas, dengan nada penuh kebencian Kim Tisha segera berseru, aku yakin, manusia berkerudung itu tak lain adalah iblis jahat yang berhati culas dan pembunuh jago-jago muda belakangan ini, bagaimana menurut pendapatmu Mpek Chi yang Sian Seng termenung sejenak kemudian sahutnya. Aku pun mendengar kalau belakangan ini telah terjadi serentetan pembunuhan keji terhadap sekawan jago muda yang baru menonjol namanya. Kalau dilihat kemampuan orang ini yang bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak rasanya peristiwa ini memang amat mencurigakan. Selama ini aku pun telah melakukan penyelidikan secara diam-diam namun tiada sesuatu hasil yang ku peroleh padahal hanya berapa orang saja jago persilatan di daratan Tionggoan dewasa ini yang memiliki kepandaian silat sehebat ini, Chi yang Sian Seng bersediakah kau untuk menyebutkan nama-nama dari para tokoh persilatan itu kemungkinan besar si malaikat pedang berbaju perlentem memiliki kepandaian tersebut, namun sudah lama ia lenyap dari keramaian dunia persilatan, bahkan menurut kabar yang tersiar. Ia telah meninggal dunia selain itu terdapat dua orang pendekta agung dari Siow Lim Si yang usianya telah mencapai seratus tahun lebih, namun kedua orang ini adalah pendekta saleh yang hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia serta dari semua nafas dan angkara murka. Mustahil mereka melakukan perbuatan sekejam ini, ketua Tiang Pek P.O. adalah seorang jagoan yang berada dalam posisi setengah lurus setengah susat, meski dia hidup jauh di bukit Tiang Pek San, namun di masa mudanya dulu pernah melakukan serangkaian pembantaian secara besar-besaran. Orang ini paling mencurigakan sepuluh tahun berselang aku pernah bertemu dengannya, tapi aku dengar ia telah menutup diri untuk melatih semacam ilmu Hikang yang maha dasyat, Tergerak perasaan Kim Ti Sia sesudah mendengar perkataan itu, segera ujarnya, Ciyang Sian Seng, pasti dia, bukankah pihak Tiang Pek P.O. mempunyai serangkaian sejarah yang penuh dengan caceran darah? Kemungkinan besar ilmu Hikang tingginya telah berhasil dipelajari sehingga dia bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Kemudian seperti teringat akan sesuatu, dia bertanya lagi, Ciyang Sian Seng, bagaimana sih bentuk badan ketua dari Tiang Pek P ini apakah? Dia berperawakan tinggi besar, kekar berbau lebar, pinggang besar dan bermuka merah, mudah sekali untuk mengenalnya. Yaa, betul. Kalau begitu pasti DLA teriak Kim Ti Sia keras-keras. Orang yang membunuh Pian Pocu dari tujuh provinsi di selatan tadi memang berperawakan tubuh seperti ini. Aku telah memperhatikannya dengan seksama, Kianan Gohiong, lima orang gagah dari Kianan, segera manggut-manggut. Katanya kemudian sembari menjura. Setelah Pian Pocu kami mengalami musibah dan tewas di tangan penjahat Boampoes sekalian bersumpah pasti akan mencari pembunuh tersebut sampai ketemu, agar arwah dia orang tua bisa beristirahat dengan tenteram di alam baka, Ciyang Sian Seng segera tertawa. Tapi kalian mesti berhati-hati manusia berkerudung ini sanggup mencelakai jiwa Pian Pocu kalian. Berarti ilmu silat yang dimilikinya hebat sekali, kalian tak boleh bertindak kelewat gagah bah sehingga dipecundangi orang, kemudian ia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol porselan kecil serta mengambil lima butir pil sebesar buah kelengkeng, sembari diserahkan kepada lima orang gagah tersebut katanya lagi sambil tertawa. Beberapa butir pil ini adalah bikinanku sendiri sekalipun tidak memiliki daya kasiat untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati, namun dapat memutpuk tenaga dan merupakan obat mestika untuk meningkatkan tenaga dalam yang dimiliki seorang pesilat. Terimalah pil tersebut siapa tahu akan bermanfaat bagi kalian semua, Kian Anggau Hiong saling berpandangan sekejap tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut seraya berseru, nama harum Chiampo E termasuhur di seantara jagad, selama ini pun sudah banyak melepaskan budi hitung-hitung Bu Ampo E sekalian telah menambah pengetahuan kami tentang keluaran budi Chiampo E budi tersebut pasti akan kami balas di kemudian hari. Dan sekarang Bu Ampo E sekalian mohon diri lebih dulu, sesudah memberi hormat tergesa-gesa mereka beranjak pergi meninggalkan tempat itu selanjutnya tanpa ragu-ragu Chiang Sian Seng mewariskan pula teori rahasia dari ilmu meringankan tubuh hitung-hitung kepada Kim Tisya. Dengan seksama pemuda itu menghapalkan dalam benaknya saja, rasa terima kasihnya kepada Chiang Sian Seng semakin berlipat ganda, katanya kemudian, Chiang Sian Seng, Aku dengan setiap orang yang bertemu denganmu, baik dia berasal dari kedudukan rendah ataupun terhormat. Berilmu silat tangguh atau lemah, semuanya pernah peroleh kebaikan darimu, benarkah demikian Chiang Sian Seng segera tertawa tergelak? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Terhitung seberapakah pemberianku itu, aku memang senang berbuat begini, sebab dengan banyak melakukan amal kebajikan, hidupku pasti akan panjang usia. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, sobat cilik tak usah kau pikirkan persoalan itu di dalam hati, kemudian sesudah berhenti sejenak dia berkata kembali, sobat kecil, bila di kemudian hari kau menemukan kotak mestika tersebut tolong hantarkan, aku akan mewariskan semua ilmu pukulan yang ku pahami kepadamu. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, aku pergi dulu. Tak ada salahnya kau mencari berita secara baik-baik, selesai berkata ia segera beranjak pergi dengan langkah lebar. Hampir saja Kim Tisha mempersembahkan keluar kotak Hang Toh yang disimpan dalam sakunya, tapi ingatan lalu segera melintas dalam benaknya. Benda ini milik Nyo O Lo Eng Hiong, sekaipun beliau telah tewas namun orang yang berhak untuk memperoleh kembali benda tersebut adalah Nyo O Jin Hui, aku tak boleh menyerahkan kepada Chi Yang Sian Seng dengan begitu saja. Karena dia pun segera mengurungkan niatnya. Dengan duduk bersandar di atas dahan pohon, ia mulai memejamkan matu dan mengulang kembali teori rahasia ilmu meringankan badan yang baru saja diperolehnya. Kemudian dia pun mulai membayangkan kembali semua pengalaman yang dialaminya selama ini, dalam semalaman saja, secara berurutan dia telah berhasil menjumpai tokoh-tokoh silat yang berilmu tinggi dan susah dijumpai di hari-hari biasa. Kesemuanya ini mendatangkan perasaan bangga dalam hati kecilnya. Terutama sekali atas perjumpaannya dengan Chi Yang Sian Seng di mana ia telah diwarisi ilmu meringankan tubuh Itui Tuk Yang. Kesemuanya itu membuat dia menjadi gembira dan semangatnya terasa berkobar-kobar. Teringat akan kekejaman serta kebuasan hati manusia berkerudung hitam itu, timbul kembali perasaan geram dan bencinya, diam-diam ia bersumpah, kalau aku berhasil menjumpainya lagi di kemudian hari. HMMM, pasti tak akan ku lepaskan dirinya dengan begitu saja dia teringat pula dengan Ye U Pien Si Nona berbaju hitam beserta adiknya, mungkinkah mereka akan mengambil keputusan pendek lantaran tubuhnya terkena jarum racun mulut harimau. Bagaimana pula dengan nasib Nyo Jin Hui yang meninggalkan rumahnya untuk mencari musuh besarnya? Dia merasa khawatir sekali atas keselamatan jiwa dari saudara angkatnya itu. Matahari baru menyingsing ketika pemuda tersebut mulai mencoba ilmu meringankan tubuh Itui Tuk Yang yang baru dipelajari sesuai dengan pelajaran Chiang Sian Seng semalam. Apa yang kemudian terjadi sungguh mengejutkan hatinya ternyata dalam sekali lompatan ia telah berada dua kaki tingginya dari permukaan tanah. Kenyataan tersebut bukan saja amat mengirangkan hatinya, diam-diam dia pun memuji akan kehebatan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Chiang Sian Nung, tapi ketika tubuhnya meluncur ke bawah, ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan teorinya. Tak ampun lagi tubuhnya segera jatuh terjerembab di atas tanah. Jangan-jangan Chiang Sian Seng hanya bernama Kosong Kim Ti Sia mulai mencurigai kemampuan Chiang Sian Seng sebab dalam kenyataannya kehebatan ilmu meringankan tubuh Itui Tuk Yang tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan semula. Tapi secara tiba-tiba ia teringat kembali dengan kemampuan Chiang Sian Seng di mana dalam sekali kelebatan saja tubuhnya sudah melintas lewat saringan burung, satu ingatan lain segera berkelebat kembali di dalam benaknya, jangan-jangan hal ini disebabkan tenaga dalam ku tidak sempurna. Ya siapa pula yang mestiku kalahkan setelah keluar dari hutan berangkatlah pemuda itu menuju ke kota setelah dalam semalaman dia berhasil menjumpai beberapa orang tokoh persilatan, kini pengetahuan dan pengalamannya telah peroleh banyak kemajuan. Baru saja dia masuk kota dan bersiap-siap akan mencari sebuah rumah makan, mendadak terdengar suara cambuk yang nyaring diiringi bertakan keras berkumandang datang dengan cepat dia memburu ke arah mana berasalnya suara tersebut. Ternyata dari balik sebuah jalan raya telah berjalan mendekat sebuah kereta kencana yang dihela empat kuda. Kereta tersebut terbuat dari perak dengan kain tirai berwarna merah, empat ekor kuda penghelannya bertubuh tegap dan berwarna putih bersih, suatu perpaduan warna yang indah sekali. Di sisi kereta tampak dua baris lelaki kekar mengawal kereta tersebut secara ketat semuanya berdan dan buan dan membawa cambuk kulit. Ayunan cambuk yang kemari segera menimbulkan suara jeritan mengaduh dari para penduduk yang kebetulan tak keburu menyingkir, sebaliknya orang yang berada dalam kereta itu sama sekali tidak menyingkap kain tirainya, seakan-akan kejadian seperti ini sudah lumrah baginya. Baru saja Kim Ti siap bergerak maju ke depan mendadak terdengar suara desingan angin tajam menyambar datang dari belakang. Buru-buru dia menghindar ke samping, siapa tahu gerakan tersebut masih terlambat juga, tak ampun lagi. Ta-a-a-a-a-a-ar, bahunya kena dicambuk keras-keras sehingga mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Tampak seorang lelaki bengis bercodet melotot penuh amarah ke arahnya sembari mengumpat, anjing kecil, ayoh minggir sialan orang ini pikir Kim Ti siap segera. Mana aku disebutnya anjing kecil? HMMM aku sengaja tak mau menyingkir, mau apakahmu melihat pemuda itu tak mau menyingkir? Lelaki bengis itu semakin berang dengan pandangan mata memancarkan sinar buah sekali lagi dia mengayunkan cambuknya untuk menghajar. Kim Ti siap menjadi semakin berang, tanpa menghindar dia mengayunkan telapak tangannya sambil melancarkan sebuah bacokan kilat ke depan. Ayunan cambuk dan serangan tangan mengenai sasaran tepat pada saat yang bersamaan. Baju di bagian bahu Kim Ti siap segera tercambuk sampai robek sebaliknya lelaki itu tak mengira akan dipukul. Tubuhnya tak ampun mencelat sejauh berapa kaki dari posisi semula. Dengan suara keras Kim Ti siap segera berseru, Kalau aku sengaja akan melihat isi kereta tersebut, mau apa kamu? Dia memburu maju ke muka kemudian membuka tirai kereta tersebut secara tiba-tiba. Ternyata isi kereta itu adalah seorang nona yang berwajah cantik jelitampak bidadari dari kahyangan. Kim Ti siap menjadi tertegun, satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya, A-A-A-A-I, tidak aku sangka dalam dunia ini terdapat seorang nona yang begini cantik, Belum sempat pemuda itu memperhatikan lebih jauh dari sekeliling arena telah bermunculan berapa orang lelaki kekaryang secara bengis dan kasar mengayunkan cambuknya menghajar di atas tubuhnya. Dengan penuh kegusaran Kim Ti siap segera membentak keras, rupanya kalian ingin mampus semua sepasang telapak tangannya segera didorong berulang kali, Diiringi serangkaian jeritan kaget. Kawanan lelaki yang mengerubut itu roboh bergelimpangan ke atas tanah setelah berulang kali terjadi pertarungan selama beberapa hari ini, Ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan yang pesat sudah barang tentu kawanan lelaki kekar itu bukan tandingannya. Tatkala Kim Ti siap membuka tirai kereta tersebut untuk kedua kalinya ternyata gadis cantik bakbida dari dari hayangan itu masih juga tidak memandang sekejap pun ke arahnya, Nona kelihatan berkerut kening entah apa yang sedang dipikirkan. Dengan cepat Kim Ti siap menemukan kalau dendana Nona itu sangat aneh. Gaun panjangnya yang terdiri dari tujuh warna diberi garis benang dari emas hitam rambutnya disanggul tinggi dan diikat dengan kain panjang berwarna hitam, Di atas kain tersebut bersulamkan seekor burung hang yang nampak sangat hidup sementara di sisi kain merah itu terdapat dua buah gelang kecil terbuat dari emas yang mengikat rambutnya kencang-kencang. Aneh betul dandanan perempuan ini pemuda tersebut segera berpikir dengan keheranan. Rasanya tidak mirip dengan dandadan dari Nyo Soat Hang maupun Ye U Kien. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, kembali terlihat ada empat lima orang lelaki kekar yang menyerbu ke muka diiringi suara bentakan keras sambil berkerut kening Kim Ti siap segera meloloskan pedang lengguat kiamnya, Kemudian menghardik, jika kalian masih saja tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku akan membunuh orang, pedang lengguat kiam adalah pedang yang tajam sekali, Begitu diloloskan dari sarungnya segera terbias lapis cahaya hijau yang amat menyilaukan mata. Keempat lima orang lelaki kekar itu segera merasakan matanya menjadi silau, dengan perasaan kaget buru-buru mereka mengundurkan diri ke belakang. Memanfaatkan kesempatan inilah Kim Ti siap melirik kembali ke dalam kereta. Nona itu memang sangat cantik, hidungnya mancung dengan bibir yang kecil mungil, mukanya bulat telur dan kulitnya putih halus. Di balik gaunnya yang panjang, lamat-lamat terlihat bentuk tubuhnya yang mungil dan montok sekalipun Kim Ti siap belum mengerti secara pasti soal cinta muda mudi, Namun setelah melihat kecantikan Nona tersebut, ia merasa pikiran dan perasaannya menjadi kalut, bimbang dan aneh sekali secara beruntun tubuhnya terasa sakit sekali. Ia tahu rasa sakit itu merupakan hasil karya dari kawanan lelaki bengis itu, namun dia tak ambil peduli sambil menggertak gigi menahan rasa sakit. Dia manfaatkan kesempatan yang ada untuk mengawasi wajah Nona itu. Tiba-tiba gadis yang cantik itu berpaling dan memandang sekejap ke arahnya. Matanya yang besar dan dingin sama sekali tidak nampak kaget atau takut karena tatapan tersebut, malah sekejap kemudian ia telah melengos ke arah lain. Paras mukanya yang cantik itu selalu nampak dingin dan hambar, rasanya tidak gampang untuk menebak jalan pemikirannya lewat perubahan mimik wajahnya itu. Perasaan aneh yang datangnya dengan tiba-tiba dalam hati Kim Tisya. Dengan cepat dapat menjadi tenang kembali. Dia jadi teringat pula dengan kata-kata tempo dulu. Aku tak lebih hanya seorang jago pedang yang rutin, empat penjuru tiada sana keluarga aku pun tak akan rindu kepada siapapun, karena aku cuma seorang lelaki yang tidak disenangi. Orang mendadak pemuda itu berpikir lagi, yaa benar kenapa aku menaruh perasaan simpati kepadanya. Mendadak dia menyarungkan kembali pedangnya kemudian membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Keempat lima orang lelaki kekar itu tak seorang pun berani menghalangi jalan perginya. Mereka hanya mengumpat dari kejauhan, Hei anjing cilik, kalau berani sekali mencampuri urusan kami. HMM cepat atau lambat nyawamu pasti akan hilang, tapi setelah mengucapkan kata-kata tersebut, kawanan lelaki itu baru sadar kalau telah salah berbicara. Cepat-cepat mereka membungkam di tengah jalan sebenarnya Kim Tisya tidak berhasrat mencampuri urusan itu. Setelah mendengar perkataan ini, dia sadar dibalik kejadian tersebut pasti terdengar sebab musabab tertentu sebagai pemuda yang teliti, dengan cepat timbul rasa curiga di dalam hatinya. Kenapa mereka melarangku untuk mencampuri urusan ini? Apakah perbuatan mereka adalah perbuatan jahat sehingga takut diusik orang lain? Berpikir sampai di sini cepat-cepat dia menerobos masuk kebalik kerumunan orang banyak setelah lolos dari pengawasan kawanan lelaki bengis itu, secara diam-diam ia menguntil dari belakang kereta sayang kawanan lelaki kekar itu kelewat ceroboh. Mereka mengira urusan telah berat dengan begitu saja. Tentu saja tak seorang pun yang menduga kalau jejak mereka sebenarnya sedang diikuti orang. Pelan-pelan kereta bergerak lagi menuju ke muka. Kawanan lelaki itu pun secara ganas mengayunkan cambuknya lagi menghajar setiap orang yang tak sempat menyingkir. Mendadak terdengar ada orang berseru dari balik gerombolan orang banyak. Aneh, sungguh aneh. Kereta itu kan milik loya peronda dari Kang Lam. Kenapa dalam perjalanan kali ini justru dikawal sekelompok lelaki kasar yang buas? Padahal anak buah loya berseragam lengkap dan rapi. Masa kali ini bisa diiringi kawanan manusia kasar, belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba orang itu dicambuk keras sehingga perkataannya pun terhenti di tengah jalan karena kesakitan. Tapi menyusul kemudian dia telah berseru lagi sambil merintih. Si pejabat peronta ini benar-benar manusia berdebah. Tahun pertamanya ia menjabat pangkat tersebut masih mendingan sungguh tak disangka makin lama semakin kelihatan belangnya, mendadak terdengar suara derap kaki kuda bergema amat keras, di tengah jeritan kaget para penduduk, tampak empat kuda dilarikan cepat-cepat. Tampaknya penunggang kuda itu cekatan sekali. Meskipun di tengah lautan manusia, namun mereka dapat mengendalikan kuda tersebut dengan begitu cepat dan mantap tak seorang pun yang kena diterjangnya. Para penunggang kuda itu memakai baju kuning dengan ikat pinggang diri setasang matanya bersinar tajam, sewaktu duduk di kuda kelihatan gagah dan perkasa. Ketika keempat kuda itu hampir tiba di belakang kereta kuda tersebut tiba-tiba larinya diperlambat dan mengikuti di belakang kereta tadi dengan santai seakan-akan mereka memang bertugas untuk melakukan pengawalan. Ketika rombongan lelaki kasar itu mengetahui kalau yang datang adalah orang sendiri mereka segera menyapa kemudian tidak menggubris lagi. Keempat penunggang kuda itu segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian setelah mendingus tidak berbicara lagi. Kim Tisya yang menguntil dari belakang dapat melihat bahwa keempat penunggang kuda itu memiliki tenaga dalam yang sempurna sudah jelas bukan manusia. Ketika sembarangan OOOO setelah melewati sebuah pekarangan gedung yang megah, tiba-tiba rombongan itu berhenti lalu terdengar orang-orang yang berada di kereta berteriak keras, buka pintu-pintu gerbang terbuka lebar dan muncullah sebuah papan nama di dalamnya, berpuluh-puluh prajurit bersenjata lengkap nampak melakukan penjagaan di seputar sana, suasana terasa angker dan seram. Kereta pun bergerak masuk ke dalam, sementara kawan lelaki kekar itu mengikutinya dari belakang secara tertip sikap mereka nampak lebih serius. Melihat hal itu, satu ingatan segera melintas dalam benak Kim Tisya, dengan cepat dia mengambil segenggam pasir yang digosokkan di atas wajah sendiri kemudian dia memburu ke depan dan mengikuti di belakang rombongan tersebut memasuki gedung itu. Pintu gerbang segera ditutup kembali setelah rombongan itu lewat, tiba-tiba terdengar keempat lelaki berbaju kuning itu berseru lantang. Saudara-saudara sekalian tentu sudah keletihan, kini pekerjaan telah usai dengan sukses, pergilah untuk melepaskan lelah, semua orang mengiakan dan membuyarkan diri dengan suatu gerakan cepat. Kim Tisya memperhatikan sekejap keadaan di sekitar situ sementara kereta kuda telah bergerak masuk ke dalam gedung mengikuti serombongan lelaki kekar bersenjata lengkap. Mereka langsung menuju ke sebuah gedung berloteng. Jarak antara tempat ini dengan loteng tersebut paling tidak mencapai puluhan kaki, meski jaraknya tak seberapa namun pasukan tentara yang melakukan penjagaan justru ketat sekali jelas bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk melewatinya. Agar tidak dicurigai orang, Kim Tisya pura-pura duduk mengantuk di bawah sebatang pohon padahal otaknya berputar kencang dan berusaha untuk menemukan care, terbaik untuk melewati pos-pos penjagaan tersebut. Dua orang tentara berjalan mendekati, mereka hanya melirik sekejap ke arahnya kemudian beranjak pergi ke tempat lain. Melihat penyaruannya berhasil, Kim Tisya memandang sekejap ke dirinya dengan perasaan bangga seluruh badan penuh dibu, pakaian kusut, dan danan semacam ini memang mirip sekali dengan orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Mendadak terdengar seseorang tertawa nyaring dari balik suatu ruang gedung. Haaah, 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 kau adalah salah seorang di antara sembilan murid si malaikat pedang berbaju perlente. Cukup mengandalkan nama gurumu pun sudah dapat menggetar hati orang mana mungkin ada orang berani menyulitkan dirimu, suara seorang pemuda segera menjawab, kotua kelewat memuji, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya toh jatuh juga. Kita sebagai orang yang dihargai oleh loya sedikit banyak toh harus menjual tenaga untuknya, Kim Tisya yang mendengar tersebut menjadi sangat terkejut, sekilas bayangan gurunya yang menderita siksaan dan penderitaan hebat menjelang saat ajalnya segera terbayang kembali di depan mata, hawa amarah dengan cepat pula berkobar dalam dadanya membuat pemuda itu hilang kendali setelah memperhatikan sumber suara tadi tiba-tiba berlari kencang memburu ke sana. Bentakan-bentakan nyaring dari para pengawal tidak digubris olehnya, malah sebaliknya dia berlari semakin cepat lagi. Dalam waktu singkat ia sudah memasuki sebuah gedung yang diliputi asap dupa wangi. Bentuknya mirip sekali dengan sebuah kudil pribadi, seorang tua dan seorang muda sedang berbincang-bincang di situ penuh gelap tertawa. Yang tua berusia 50 tahun, berjubah biru, dan memakai topi bulu, wajahnya cukup keren. Sedangkan yang muda bermuka putih tampan dan menyoren sebilah pedang kayu. Di antara senyuman terlihat kilatan matanya yang menggidik hati. Dalam sekilas pandangan saja Kim Tisya telah mengenali pemuda tampan tersebut sebagai dipedang kayu di antara sembilan orang murid gurunya. Baru saja dia hendak menantangnya untuk berduel, tiga orang tentara bertubuh tinggi besar telah memburu tiba serta menerjangnya seperti harimau kelaparan. Manusia berderbah, kau sudah bosan hidup rupanya bentakan marah menggema di udara. Berkilat sepasang metu Kim Tisya, dia mengigus ke samping sambil menyambar seorang prajurit yang didorongnya keras-keras ke muka akibat dari dorongan tersebut. Prajurit itu kehilangan keseimbangannya sehingga jatuh terjerembab dan mengucurkan darah dari kepalanya. Dua orang prajurit lainnya menjadi bertambah berang setelah melihat lawannya berani turun tangan di tempat tersebut sambil meloloskan pedang serentak menyerbu ke muka. Tua dan muda di dalam kudil itu hanya melirik sekejap, kemudian bersikap acuh tak acuh kembali, mereka tetap melanjutkan pembicaraannya seperti semula. Dengan geram Kim Tisya meloloskan pedang lengguat kiamnya, cahaya hijau segera memancar keempat penjuru. Malaikat itu, kedua orang prajurit tadi segera menghentikan terkamannya kemudian membentak. Bajingan cilik rupanya kau sengaja menyusul kemari untuk membuat gara-gara. Haha MMM, kalau begitu jangan harap bisa keluar lagi untuk selamanya, Kim Tisya sama sekali tidak menggubris dia mendesak maju ke muka, lalu sambil menuding ke arah pemuda berpedang kayu itu, tegurnya keras-keras, kau adalah si pedang kayu pemuda tampan itu tidak berbicara lagi. Tetapan matanya segera dialihkan ke atas pedang lengguat kiam di tangan lawannya kemudian memuji tiada hentinya, pedang bagus, rasanya dibandingkan di negan pedang lain juga begitu saja. Ternyata ia tidak menggubris teguran Kim Tisya, kakek yang disebut kotua itu melirik ke arah Kim Tisya, kemudian baru bisiknya kepada pemuda itu, Gisau hiap, ada orang bertanya kepadamu, oh yaaah pemuda tampan itu pelan. Pelan berpaling ke arah Kim Tisya lalu jawabnya, betul, akulah si pedang kayu. Bila dilihat dari wajah Anda yang begitu asing rasanya kita tak pernah bersuha sebelumnya, sementara itu kedua prajurit tadi sudah saling memberi tanda, kemudian menerjang ke muka bersama-sama. Kim Tisya mendengus marah, pedangnya langsung dibabat kesekeliling tubuhnya. Ta-a-a-a-a-ang, tra-a-a-a-a-a-ang, diiringi dentingan nyaring, tau-tau pedang di tangan prajurit itu sudah patah menjadi dua bagian mereka jadi terkesiap dan segera berdiri bodoh di tempat untuk beberapa saat lamanya tak seorang pun di antara mereka yang berani berkutik. Sambil tersenyum pemuda tadi mengulapkan tenaganya seraya berkata, kalian bertiga boleh mundur dari sini, agaknya ketiga orang prajurit itu amat menaruh hormat kepadanya sesudah mendengar perkataan tersebut, masing-masing segera melotot sekejap ke arah Kim Tisya sebelum beranjak pergi dari situ. Dengan suara dingin Kim Tisya segera berseru, aku adalah murid kesepuluh dari malaikat pedang berbaju perlente, suheng baik-baikah kau berubah hebat paras muka si pedang kayu serunya terkejut, sejak kapan suhu menerimamu sebagai muridnya kenapa aku tidak tahu dari nada pembicaraan tersebut, dapat didengar kalau dia tidak percaya bahwa Kim Tisya adalah murid terakhir dari si malaikat pedang berbaju perlente. Agaknya kakek Shiko itu pun merasakan ada kejanggalan dalam persoalan itu katanya pula seraya menggeleng, setiap umat persilatan hanya tahu kalau malaikat pedang berbaju perlente hanya mempunyai sembilan orang murid, bagus sekali seru Kim Tisya. Engkau renggan mengakui diriku, belum tentu aku pun bersedia mengakui ini sebagai suhengku. HMMM. Rasa terkejut dan marah yang menyelimuti wajah si pedang kayu hanya melintas sejenak saja, dalam waktu singkat dia telah menjadi tenang kembali. Katanya kemudian sambil tertawa, kuakui, kuakui, kuakui sute, coba kau perlihatkan kebolehanmu sehingga suheng pun bisa berlega hati. Kim Tisya segera menggetarkan pedangnya membentuk berkuntum-kuntuk bunga pedang, inilah jurus mantap bagaikan bukit karang dari ilmu pedang panca budasi pedang kayu tertegun. Ia tidak kenal dengan jurus pedang tersebut, namun dilihat dari kera Kim Tisya menggunakan pedang jelas memang berasal satu aliran dengannya. Maka sambil tersenyum dia datang menghampirinya lalu berkata, sute, ilmu pedangmu bagus sekali. Dilihat dari jurusmu barusan suheng merasa takluk sekali, gisau hiap kata si kakek kopula. Gurumu memang seorang tokoh yang luar biasa, dari jurus yang diperlihatkan sutemu barusan aku sudah merasa kagum dan takluk, dengan sikap ramah si pedang kayu segera menepuk-nepuk bahunya Kim Tisya setelah itu katanya sambil tertawa, Sute, kau belum memberitahu namamu kepadaku mana suhu sekarang dia orang tua berada di mana karena tidak menjumpai sikap permusuhan dari orang itu Kim Tisya malah menganggapnya seperti orang sendiri semua rasa gusarnya tak mampu dilampiaskan keluar. Ketika mendengar perkataan tadi dia pun segera menjawab, aku bernama Kim Tisya. Kim yang berarti emas. Ti adalah besi dan sia berarti kota. Tak lama setelah suhu menerimaku sebagai muridnya dia telah meninggal dunia, Oh si pedang kayu seperti teringat sesuatu, dia segera berseru keras, Suhu, Oh suhu sungguh tak nyana perjumpaan kita dulu merupakan perjumpaan yang terakhir. Padahal budi kebaikanmu belum sempat tecu bayar. Betapa sedih hatiku, dua tetes air matu jatuh berlinang membasai pipinya, Dia sedih sekali sedang kakek Shiko itu nampak tertegun sesaat kemudian berseru sambil tertawa keras, Harap sau hiap janganlah bersedih hati, ilmu silat gelurumu telah menjago seluruh kolong langit, Banyak budi kebaikan telah dilimpahkan untuk umat persilatan, sekalipun tubuh kekarnya telah mati. Namun semangatnya masih berkobar terus dalam hati setiap umat persilatan. Kematiannya benar-benar menjadi kehilangan besar bagi segenap umat persilatan sungguh menyedihkan, Sungguh menyedihkan, sebenarnya Kim Tisya masih dicekam rasa gusar, dendam dan sedih. Tapi setelah melihat kesedihan yang mencekam perasaan pemuda tersebut, hatinya menjadi dingin separuh, tanpa terasa pikirnya, dia kelihatan sedih sekali, Tadi Suhu, diam-diam dia mulai mencurigai Suhengnya ini, kembali pikirnya lebih jauh, Suheng berwajah simpati, bermuka tampan dan berhati mulia, Kenapa Suhu justru mengatakan dia sebagai manusia yang berhati binatang, dimanakah letak kebuasannya selang berapa saat kemudian, Si pedang kayu baru menyekair matanya sambil berkata dengan sedih, Sute, di saat dia orang tua hendak menghembuskan napas penghabisan, apakah ada pesan yang ditinggalkan tentu saja ada pikir Kim Tisya di dalam hati. Dia menyuruh aku membunuhmu, tentu saja perkataan tersebut tidak sampai diutarakan keluar, sambil menggeleng katanya kemudian. Tidak ada, dia orang tua hanya sempat menerimaku selama dua hari sebagai muridnya. Dan hari ketiga telah wafat, Sute, kalau begitu dia orang tua telah mewariskan segenap kepandayan silatnya kepadamu tidak sempat lagi, Sewaktu menerimaku sebagai murid, kesadarannya sudah menurun. Dengan susah payah dia hanya sempat mewariskan dua macam kepandayan sakti kepadaku, sayang, sungguh sayang ujar si pedang kayu menghela nafas. Padahal kepandayan silat suhu telah mencapai tingkatan yang tiada tandingannya lagi, mendadak ia menutup mulut dan memandang kakeko sekejap. Kakeko segera tersenyum dan berkata, Sau hiap tidak usah sungkan, dalam kenyataan suhumu tiada tandingannya di dunia ini, kembali si pedang kayu menghela nafas. Tapi dengan kematiannya banyak sekali ilmu silat mahasakti yang menjadi punah sungguh menyesal aku orang segi meski sudah banyak tahu mengikuti suhu yang berhasil ku peroleh cuma ilmu kucing kaki tiga belaka Sute, ilmu pukulan dari ilmu pedang apakah yang sempat suhu wariskan kepadamu? Kim Tisha menjawab secara langsung, diam-diam pikirnya dulu, suhu telah berpesan agar aku tidak mengatakan kepada siapapun tentang ilmu ciat KH ini KHI tersebut, Sebab kepandayan ini merupakan ilmu sakti yang maha dasyat. Aku tak boleh melanggar pesan tersebut, karenanya diam menjawab, ilmu pukulan itu adalah tai go an sin kang sedang ilmu pedangnya adalah gohut kiam hoat selain dua macam kepandayan tersebut yang lain tak sempat diwariskan kepadaku, mendengar nama-nama itu kakeko segera berseru kaget, Ilmu pedang ngkau hut kiam hoat merupakan sejenis ilmu pedang yang tiada taranya di dunia persilatan dewasa ini. Menurut apa yang ku ketahui malaikat pedang berbaju perlente tak pernah mewariskan ilmu tersebut kepada siapapun sobat kecil, kau benar-benar mempunyai rejeki besar jelas kedengaran betapa kagumnya orang ini sebaliknya si pedang kayu segera bergumam dengan kening berkerut, tai go an sin kang. Tai go an sin kang kenapa dia tak pernah memberitahukan soal ini kepadaku mendadak dia berseru, Sute, apakah kau berhasil menguasai sepenuhnya nadanya gelisah bercampur tegang? Dengan cepat kim tisya menggelengkan kepalanya. Dasar siau tebodoh aku cuma mengerti teorinya namun tidak mengerti bagaimana kera mempergunakannya. Berkilat sepasang metesi pedang kayu setelah mendengar perkataan tersebut, serunya segera, sayang sungguh sayang, begitu selesai berseru, secepat kilat dia mendesak maju ke muka dan melancarkan sebuah serangan dasyat. Kim tisya tidak menduga sampai ke situ, tubuhnya segera termakan sebuah pukulan sehingga mencelat sejauh 4-5 langkah lebih segera bentaknya keras-keras, kau berani memukulku dendam lama dan kemarahan, baru bercampur aduk menjadi satu dengan suatu gerakan cepat dia menerjang ke muka. Dengan cekatan si pedang kayu berkelit ke samping menghindar diri dari serangannya kemudian sambil menggoyangkan tangannya berulang kali dia berkata, Harap siau te jangan marah. Aku hanya menjajal apakah perkataanmu betul atau tidak. Kalau begitu kau benar-benar belum berhasil memahaminya, mendengar perkataan tersebut hawa amarah kim tisya pun menjadi rada separuh tapi dengan nada tak senang hati dia berseru, Suheng, kalau toh ingin menyerang, kenapa kau tidak berbicara sama sekali, diam-diam pedang kayu menghembus nafas lega, katanya kemudian sambil tertawa, di antara kita Suheng T masa ada persoalan yang perlu dirahasyakan? Mari, mari, mari kita baru bersuah untuk pertama kalinya biarku siapkan sebuah perjamuan untuk menambut kedatanganmu. Moga-moga ka sukses selalu di kemudian hari sesungguhnya kim tisya menaruh kesan baik kepadanya, apalagi setelah mendengar perkataan itu, dia semakin terharu lagi tanpa terasa pemuda ini pun menaruh perasaan akrab dengannya. Dalam keadaan begini, semua pesan dari gurunya boleh dibilang sudah dilupakan sama sekali sambil tertawa nyaring segera katanya, Suheng, sikapmu yang begitu ramah membuat siyaute sangat terharu, si pedang kayu segera tertawa. Ah 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 kenapa kau mesti mengucapkan kata-kata begitu selanjutnya hubungan kita bagaikan sesama saudara ada rejeki dinikati bersama ada kesusahan ditanggulangi berbareng. Bukankah keadaan semacam itu jauh lebih baik? Kemudian sambil menunjuk ke arah kakek berjubah biru itu dia berkata lagi, dia adalah kijim yang disebut orang sebagai delapan penjuru berjaya. Ilmu pukulan B.E. Hoa Chiangnya menggetarkan seluruh dunia persilatan dan tiada tandingannya selama ini, benar-benar berjaya di delapan penjuru angin. Kau mesti baik-baik berhubungan dengannya. Kau tahu Su Heng pun sangat kagum kepadanya, walaupun perkataannya menyanjung namun sikapnya sama sekali tidak menunjukkan perasaan kagumnya. Bahkan maupun nada pembicaraannya bersahaja. Kim Tisya melihat keadaan tersebut makin memahami lagi seluk-beluk hubungan antara manusia dia orang yang berkududukan tinggi sebetulnya tak perlu terlalu dihormati. Pat Bin Wihang Kek Jin sama sekali tidak marah, malah ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sobat memiliki kepandaian sakti warisan malaikat pedang berbaju perlente di kemudian hari kau tentu akan berhasil merebut kedudukan tinggi serta nama besar di dalam dunia persilatan. Aku yakin ke semuanya itu bisa kau raih semudah membalikan tangan sendiri, aku dapat berkenalan dengan sobat betul-betul merupakan suatu keberuntungan. Marilah kita berangkat, kita pergi minum arak, sepanjang jalan, tiba-tiba di pedang kayu seperti teringat akan suatu persoalan segera tanyanya, Sute, bagaimana caramu masuk kemari? Aku menyusup masuk sahut Kim Tisya dengan wajah tersipu-sipu merah lantaran jengah. Pedang kayu segera tertawa nyaring. Sudah ku bilang, penjagaan di tempat ini kelewat kendor dan ceroboh. Nah saudara tua kek kali ini kau tentu setuju dengan pandanganku bukan? Kawanan pengalamanmu itu hanya bisa menggertak rakyat biasa, padahal kenyataannya cuma kawanan gentong tapi andai kata bukan begitu. Bagaimana mungkin aku bisa peroleh kesempatan untuk bertemu kembali dengan adik seperguruanku? Kalau dihitung-hitung kita malah mesti berterima kasih kepada mereka. Dari depan sana muncul tiga, empat orang prajurit kerajaan yang bertombak panjang. Mereka serentak memberi hormat ketika bertemu dengan Kim Tisya. Berapa orang kemudian meneruskan perjalanannya dengan langkah lebar. Apakah tempat ini adalah gedung? Yang pembesar Kim Tisya segera bertanya dengan keheranan. Pedang kayu segera tertawa. Disinilah pusat pengawasan seluruh aparat pemerintahan di kawasan Kang Lam. Barang siapa menduduki jabatan pangkat di wilayah Kang Lam baik itu pangkatnya tinggi atau rendah, saban tahun pasti akan berkunjung sekali kemari. Tentu saja kedatangan mereka sekalian membawakan pelbagai hadiah yang indah, menarik dan berharga haaah, 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 mendagak Kim Tisya teringat kembali dengan nona berbaju aneh yang digusur ke dalam gedung tersebut. Tanpa terasa tanyanya lagi dengan nada keheranan, Suheng, tadi kulihat ada seorang gadis cantik sekali diangkut kemari dengan menggunakan kereta kuda. Apakah seorang pejabat pengawasan seluruh aparat pemerintahan boleh menjumpai orang semaunya sendiri sekali lagi si pedang kayu tertawa tergelak? Haaah, 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 seorang pejabat pengawasan aparat pemerintahan sama artinya dengan seorang raja dari kawasan tersebut. Apa yang diinginkan dapat diperbuat sesuka hati sendiri siapapula yang berani melarangnya, seperti teringat akan sesuatu, kembali ia bertanya, Dari mana kau bisa tahu kalau kereta kuda itu mengangkut seorang perempuan cantik padahal kereta itu dijaga amat ketat, tak mungkin mereka membiarkan orang lain mengintip isinya, dengan nada agak rikus sahut Kim Tisya, aku memaksa melihat isi kereta itu secara paksa sebab, sudahlah, tak perlu diberi penjelasan tukas pedang kayu sambil mengulapkan tangannya dan tertawa. Aku sudah mengerti apa yang hendak kau ucapkan, untung saja kaulah orangnya. Coba saja kalau orang lain sudah pasti Suheng tak akan menyudahi persoalan itu hingga di sini saja, sewaktu dia berpaling dan menyaksikan pakaian yang dikenakan Kim Tisya compang-camping tak karuan lagi bentuknya, apalagi ketika terhembus angin, kelihatan daging dan berapa buah mulut lukanya yang memanjang dan berdarah. Dengan kening berkerut kembali tegurnya, Sute, siapa yang telah menghajarmu sedemikian rupa siapa lagi, tentu saja kawanan lelaki yang mengawal kereta kuda itu, oh 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 oh, rupanya telah terjadi peristiwa semacam ini. Coba katakan kepada Suheng masih ingatkan kau dengan wajah-wajah lelaki kekar yang telah menghajarmu tadi Suheng, apa yang hendak kau lakukan tanya Kim Tisya agak tertegun si pedang kayu mendengus, HMMMM, kawanan babi goblok itu berani menyakiti adik seperguruanku. Apakah kejadian ini harus dibiarkan saja? Tidak mungkin, aku mesti menagih kembali pokoknya ditambah bunganya berapa persen paling tidak mesti memberi pelajaran yang setimpal dulu kepada mereka, Sudahlah Suheng, kata Kim Tisya kemudian dengan perasaan amat berterima kasih. Apalagi aku toh tidak dapat mengingat kembali raut muka berapa orang itu, oh 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 oh, rupanya kau pun seorang yang berpangkat Suheng bukan pembesar berpangkat kata pedang kayu tertawa. Tapi kekuasaanku justru lebih besar daripada mereka yang berkedudukan dan pangkat, kecuali pejabat pengawasan aparat pemerintah serta segelintir manusia tak seorang pun berani membangkang perintahku. Waaah Suheng, kau memang luar biasa puji Kim Tisya dengan perasaan kagum. Apanya yang luar biasa? Bila Suheng pun berkeinginan memiliki kedudukan seperti aku tanggung suatu ketika kau akan menyamai kedudukan Suheng sekarang, yakni menjadi komandan pasukan pengawal dari pejabat pengawas aparat negara kekuasaannya amat besar. Mau apa bisa berbuat apa tanggung tak seorang manusia pun berani menghalangimu, tapi Kim Tisya segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya cepat. Terima kasih banyak untuk kebaikan Suheng, sayang siyaute pernah berjanji dengan ayahku semasa kecil dulu, sepanjang hidup tak akan mencari sesuap nasi dengan bekerja untuk pemerintah si pedang kayu segera tertawa. Begitupun tak ada salahnya, apalagi setiap orang memang mempunyai cita-cita yang berbeda dan cita-cita tersebut mungkin bisa dipaksakan sute, pakaianmu kelewa celek dan dekil, biar Suheng siapkan berapa setel pakaian baru dari kualitas sungguh untukmu, hingga sekarang Kim Tisya belum pernah berpikir sampai ke situ, karena melihat bajunya memang kelewat dekil dan nyaris tak terpakai lagi maka tawaran itu pun segera diterimanya. Sementara itu rasa terima kasihnya terhadap Suhengnya ini pun berlipat ganda, ingatan untuk membalaskan dendam sakit hati gurunya ikut tersapu lenyap hingga tak berbekas. Tak selang beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki sebuah ruang tamu yang besar lagi nyaman. Kim Tisya mencoba untuk mengamati sebentar sekeliling sana. Diam-diam ia memuji kemewahan serta kemegahan gedung tersebut sesudah mengambil tempat duduk masing-masing muncul serombongan dayang cantik berbaju hijau yang menghampiri mereka sesudah memberi hormatannya mereka hampir bersama-sama. Cuan-gituan kek ada perintah apa siapkan sebuah perjamuan lengkap perintah si pedang kayu dengan angkernya. Aku hendak menjamu suteku yang baru saja bertemu ini dan kalian harus melayaninya secara baik-baik, bila ia senang, aku akan memerseni kalian dengan hadiah besar. Tapi kalau tak senang, heh, kalian pasti akan memperoleh bagian yang cukup mengembirakan, seketika itu juga ketujuh-delapan orang dayang cantik berbaju hijau itu mengalihkan pandangan matanya ke arah pemuda asing yang berpakaian compang-camping itu dengan tatapan terkejut bercampur keheranan. Dan kalau ditinjau dari keseriusan si pedang kayu mengucapkan ancamannya tadi, bisa diduga bahwa pemuda asing tersebut merupakan seorang penting. Maka seorang di antara mereka segera pergi menyiapkan hidangan serta arak sementara yang lain duduk di sekeliling Kim Tisya dengan senyuman di kulum. Hal ini kontan saja membuat paras muka Kim Tisya berubah menjadi merah jengah dan tak mampu berkata-kata sejak mengerti urusan. Belum pernah Kim Tisya menjumpai keadaan semacam ini mengendus bau harum semerbak yang berhembus keluar dari tubuh perempuan itu membuatnya jadi bingung dan keadaannya mengenaskan. Sekali sebagai pemuda yang pintar dan berotak tajam Kim Tisya tak mau menunjukkan sikap yang bisa ditertawai suhengnya, maka sambil menarik muka dia hanya manggut atau mengiakkan pertanyaan atau perkataan dari kawan anda yang tersebut sikapnya sangat acuh-ta'acuh. Melihat itu si pedang kayu segera berkata sambil tertawa hambar. Syaute masih muda dan bertenaga kuat, namun justru tak suka main perempuan bila sikap semacam ini dapat mempertahankan terus, aku percaya masa depanmu pasti akan lebih cemerlang, harap suheng jangan menertawakan Syaute kata Kim Tisya dengan wajah tersipu-sipu. Berbicara terus terang saja, Syaute masih kurang begitu mengerti tentang kaum hawa. Kek Jin kontan saja tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sobat cilik adalah seorang lelaki sejati, kepandainmu sangat tinggi. Bagaimana mungkin bisa terpikat oleh sekawanan pelayan, Kim Tisya semakin tersipu lagi, bahkan kawan anda yang berbaju hijau pun sama-sama berkerut kening. Meski gusar di dalam hati kecil namun tak berani unjuk perasaan untung saja hidangan telah siap pada saat itu, sehingga suasana yang tak sedap itu segera dapat hilangkan. Dengan perasaan setengah karena tugas dan setengah lagi karena perasaan ingin tahu kawan anda yang berbaju hijau itu meloloh Kim Tisya dengan arak pikir mereka di dalam hati. Mana mungkin di dunia ini terdapat lelaki yang tidak suka perempuan kawanan dayang tersebut sebagian besar dibeli oleh pejabat pengawas aparat pemerintah di kawasan Kang Lam ini dari penduduk miskin, meskipun kedudukannya cuma seorang dayang, tak sedikit di antara mereka yang pernah sekolah dan belajar syair otomatis. Mas pandangan mereka pun tidak kelewat licik. Perjamuan telah berlangsung cukup lama. Kim Tisya yang tidak pandai minum arak ini sudah melupakan segala tata kera dan sopan santun, mukana merah padam membawa tujuh bagian keadaan mabuk. Katakananya mulai kasar dan sederhana, gelak tertawa terlepas bebas, sifat sebenarnya terbuka sama sekali. Biarpun ia tidak termasuk ganteng, namun tubuhnya justru mengandung semacam daya tarik yang sangat aneh seolah-olah besi semirani yang akan menarik setiap perempuan yang belum lama bertemu dengannya. Tubuhnya seolah-olah memiliki segumpal bara api yang misterius memancarkan kelakian serta kejantanan yang membara, keadaan seperti ini jauh lebih menarik ketampanan seorang lelaki lemah sementara perjamuan masih berlangsung tadi, ketujuh-delapan orang daya yang berbaju hijau itu seakan-akan dibuat terbuai oleh daya tarik pemuda itu sebab pemdua yang periang ini justru makin lama semakin memancarkan daya tarik yang dapat membuat hati orang berdebar keras, menerbitkan suatu lamunan yang amat aneh. Memang dalam dunia ini terdapat dua macam manusia. Pertama adalah segolongan orang yang menimbulkan daya tarik pada pertemuan yang pertama, daya tarik tersebut menimbulkan kekaguman dan daya persona tapi bersama dengan larutnya seng waktu rasa simpatik itu lambat laun semakin menghambar sehingga pada akhirnya justru menimbulkan perasaan muak dan bosan yang membuat orang di sekelilingnya ingin secepat mungkin menjauhinya. Tapi ada pula orang yang memberi kesan biasa dan tawar pada perjumpaan yang pertama sama sekali tidak memiliki daya tarik apapun, tapi setelah cukup lama bergaul cengahnya akan terasa daya tariknya yang kian lama kian bertambah dari perasaan yang biasa-biasa saja akhirnya berubah menjadi perasaan kagum dan terpesona yang mendalam. Memang jarak antara baik dan jelek hanya selisih satu langkah, tapi selisih yang begitu sedikit justru memberikan perbedaan yang luar biasa. Terpaut kepadanya oleh sebab itu perasaan simpatik yang timbul dalam hati kecil ketujuh-delapan orang daya yang berwajah cantik itu pun sedikit demi sedikit tertuju kepadanya. Namun Kim Ti Siya tetap bersikap masa bodoh, ia hanya tahu meneguk araknya, meski takaran minumnya tidak terlalu hebat, namun ia meneguknya pelan-pelan. Akhirnya dengan langkah terhuyung-huyung pemuda itu mendekati sisi tubuh si pedang kayu, kemudian sambil menepuk bahunya ia menegur sambil tertawa nyaring. Su Heng, ternyata engkau memang seorang yang baik kesan jelek siyaute terhadap dirimu di masa lampau kini sudah berubah sama sekali mari kita meneguk secawan lagi ia memenuhi cawannya dengan arak lalu diteguk sampai habis. Pedang kayu tersenyum, ujarnya, Sute, sebelum mabuk kita jangan berhenti minum hari ini, saudara kek tua, hayolah ikut bergembira bersama kami. Ipet Bin Wihang Kek Jin adalah seorang yang amat berpengalaman tentu saja ia enggan merusak suasana waktu itu, maka secawan demi secawan arak pun masuk ke dalam perut mereka. Kim Tisya mulai sempoyongan dan tak mampu berdiri tegak lagi, dua orang dayang cantik harus memayangnya untuk didudukan kembali ke tempat duduknya semula. Tapi pemuda itu berseru lagi sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 tepat sekali perkataanmu, tepat sekali perkataanmu, sebelum mabuk kita jangan bubaran, lagi-lagi secawan arak mengalir masuk ke dalam perutnya. Mendadak seorang dayang cantik yang berada paling dekat dengannya berbisik lembut, Chuan Kim, kau tak boleh minum lagi bila meneguk lebih lanjut, mungkin kau tak bisa bangun esok pagi sembari berkata, ia bermaksud merampas cawan arak yang berada di tangannya. Tapi Kim Tisya segera mendorongnya dan bergumam dengan kata-kata mabuk. Apa kau melarangku minum arak, tidak kaku justru mau minum sampai mabuk hari ini, haaah, haaah, suheng kau tak boleh berhenti minum mari secawan lagi, mari secawan lagi, sekali lagi ia meneguk berapa cawan arak. Dayang cantik yang didorong olehnya tadi tiba-tiba melelahkan air matu dengan sedih setelah memandang sekejap ke arah pemuda itu dengan pandangan yang pedih ia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Yee, haaah, dia hanya bisa menesali nasib sendiri yang jelek siapa suruh kedudukannya begitu rendah kalau ia tentu punya cukup hak untuk melarangnya. Ketika pedang kayu menyaksikan kejadian ini ia segera menarik muka sambil menegur, Lin-lin, siapa suruh kau merusak suasana di saat kami sedang minum arak dengan gembira? Bagus sekali kau sudah tahu salah tapi sengaja melanggar, kali ini aku tak dapat mengampuni dirimu lagi. Tampaknya pedang kayu memang menaruh sikap bermusuhan dengan dayang tersebut, sehabis berkata ia tertawa dingin tiada hentinya. Dengan lemah dan sedih Lin-lin berkata, Yee, haaah, memang akulah yang bersalah, silahkan tuonggi menjauhi hukuman kepadaku. Perkataannya amat memelas hati menimbulkan perasaan iba bagi siapapun yang mendengarnya. Sekarang Kim Ti-sia baru mengetahui bahwa dayang yang didorongnya tadi sedang melelahkan air matu dengan wajah yang amat memelas hati. Sebagai seorang lelaki yang amat terbuka, ia menjadi tak tega sehingga segera serunya, Sudahlah, ia patut dikasihi, ampunilah dirinya. Pedang kayu kelihatan agak tertegun, tapi ia segera tertawa penuh pengertian, katanya kemudian. Oh, rupanya Sute menaruh hati kepadanya, haaah, haaah, tentu saja, tentu saja, Lin-lin kau memang bernasib mujur. Coba kalau Sute ku tidak mintakan ampun mungkin tubuhmu sudah hancur karena siksaan. Terima kasih untuk kebaikan tuonggi, kata Lin-lin lagi dengan suara lirih. Kembali pedang kayu berkata, Sute, Lin-lin ini bukan saja berwajah cantik, lagi pula amat pandai ilmu sastra dan syair. Kau memang bermata jeli dan bisa tertarik kepadanya dalam sekali pandangan, kehebatanmu sungguh mengagumkan Suheng. Nah Lin-lin bawakanlah sebuah lagu untuk menghibur Kim-nya, Lin-lin mengiakan dan segera mengalihkan matanya ke wajah Kim Tisya, seakan-akan sedang menunggu pilihan lagu dari pemuda tersebut. Kim Tisya memahami maksudnya, terdorong rasa ingin tahu ia segera menarik lengan Lin-lin dan diajaknya duduk di sampingnya, lalu sambil tertawa serunya, Terserah pilihanmu, apapun lagu yang kau bawakan aku tentu akan menikmatinya dengan senang. Lin-lin merasakan hatinya berdebar kerasi yang membiarkan tangannya ditarik pemuda itu sementara hati kecilnya merasa hangat dan gembira sekali karena jawaban pemuda itu lagu yang merdu dengan suara yang empuk didengar. Cun segera bergema mengalun dalam ruangan. Meski Kim Tisya tidak mengerti apa maksud dari syair lagu tadi, namun ketika Lin-lin selesai menyanyi ia pun segera bertepuk tangan seraya memuji. Bagus, bagus sekali bersediakah kau menyanyikan sebuah lagu lagi untukku dengan wajah tersipu sipu Lin-lin menundukkan kepalanya rendah-rendah sementara hatinya berdebar amat keras sikap semacam ini menarik perhatian kaum pria tadi. Tapi justru paling mudah memancing perasaan dengki dari rekan-rekan lainnya maka serem tak ada yang lainnya mencibirkan bibirnya dengan perasaan tak puas. Lin-lin sebagai gadis yang pintar tentu saja dapat merasakan ketidakpuasan rekan-rekan lainnya, maka setelah menghela nafas sedih katanya. Aku tak akan menyanyi lagi. Maafkan dakut Wong Kim kata-katanya kembali lembut dan sangat mengetuk perasaan sebelum Kim Tisha memberi jawaban mendadak si pedang kayu membentak lagi. Lin-lin sudah bersalah, kau berani melakukan kesalahan lagi. HMM sikapmu benar-benar menggusarkan hati, aku mesti menjatuhi hukuman yang paling berat kepadamu. Budak mengaku salah kembali Lin-lin menundukkan kepalanya rendah-rendah. Tiba-tiba Kim Tisha melompat bangun, lalu teriaknya. Hei Suheng, apa-apaan kamu ini? Aku toh tak pernah menyalahkan dirinya malah aku merasa cocok sekali dengan perempuan, baik-baiklah terserah pada suti sendiri, mau bagaimana terserah bagaimanalah, kata pedang kayu kemudian tertawa. Kim Tisha merasa riku sendiri buru-buru ia berseru, Suheng, memang beginilah wataku apa yang ingin ku katakan segera ku ucapkan, harap kau jangan marah, ah 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 ah, mana, mana, pedang kayu tertawa. Suti tak perlu menduga yang bukan-bukan apalagi kita berasal dari satu perguruan sebagai sesama saudara seperguruan, kita kan bukan orang luar. Terima kasih Suheng atas kebaikanmu, Kim Tisha jadi amat terharu. Siaw tepercaya banyak bicara pun tak ada gunanya biar ku terima kebaikanmu di dalam hati saja, setelah berhenti sejenak kembali tambahnya, kepalaku terasa pening, kelopak mataku berat sekali, agaknya kau tak mampu minum lagi. Terima kasih. Terima kasih.